Keempat bocah ini sudah tidak sanggup untuk menghadapi kerasnya dunia. Keempat bocah itu ingin mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Pada saat mereka mendengar kereta api akan lewat, dia sangat ketakutan. Lalu mereka menutupi delinganya. Tapi mereka mendengar tangisan bayi di semak-semak. Akhirnya mereka memburu suara bayi itu. Dan akhirnya kereta lewat dia selamat dari maut itu. Setelah sampai ke semak-semak, dia menemukan seorang bayi yang tidak pakai baju. Akhirnya mereka menemukan bayi yang sedang nangis itu. Mereka melihat bayi itu tanpa pakaian dan badannya dikerungi semut. Salah satu bocah itu membuka bayinya dan dibasahi dengan air. Lalu dipakai membersihkan badan si bayi itu yang penuh kotoran. Pada saat mereka melihat darah di bayi itu, lalu dia menarikan bayi itu ke rumah sakit. Mereka sangat manik, lalu dia berlari kencang ke arah rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dokter bertanya kalau mereka itu siapa. Dan dokter pun menanya siapakah bayi itu. Lalu mereka menjawab kalau bayi itu adalah adiknya. Dokter bertanya kenapa dengan bayi itu. Mereka menjawab kalau bayi itu digigit semut. Lalu dokter membawa bayi itu untuk diperiksa dan diobati. Tidak lama kemudian dokter itu membawa bayi ke luar. Dan dokter berkata kepada mereka kalau bayi ini baik-baik saja.